Tengkorak Maut Jilid 28 Betapa terkejut dan takutnya Go Xiaobi sesudah mendengar ancaman itu, ia merasa sukmanya bagaikan melayang tinggalkan raganya, bila sampai peristiwa itu benar-benar terjadi, inilah siksaan yang terkeji di kolong langit, seorang gadis perawan akan kehilangan kesucian tubuhnya di tubuh seorang anjing, bahkan sekaligus akan diperkosa oleh dua ekor anjing besar secara bersamaan, matanya jadi berkunang dan pandangannya jadi gelap akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri saking gusar dan mendungkolnya. Hao Otong Tian tertawa seram, cepat ia totok jalan darah Tian Kia Hiat di tubuh darah itu sekali lagi Go Xiaobi sadar kembali dari pingsannya, hancur luluh perasaan hatinya, air macu jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya yang ayu. Perempuan rendah, dengarkan baik-baik kataku ini ujar Hotong Tian lebih jauh kecuali menerima pembalasan ini, tiada care lain yang bisa kugunakan untuk menghajar dirimu, nah setelah engkau menerima kepuasan seks di tubuh kedua ekor anjing jantan ini, maka engkau akan menjadi santapan yang paling lezat bagi mereka. Hahaha itulah pertunjukan yang paling surprise, seng istri yang cantik setelah digagai akan disantap dalam keadaan seperti ini Go Xiaobi benar-benar kehabisan akal, mau melarikan diri jelas tak mungkin, ingin bunuh diri juga tak mampu, tepatnya ia memang harus merasakan siksaan hidup yang paling kejitu, diperkosa lebih dulu oleh anjing, lalu tubuhnya akan dicabik sebagai penghuni perutnya. Air matu dengan derasnya mengucur keluar membasahi seluruh wajahnya sekarang ia dapat merasakan apa artinya pembalasan, dia mulai menyesal. Oh 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 sungguh cepat pembalasan yang tiba dan menimpa diriku keluhnya di hati. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis perawan, dia memiliki serangkaian ilmu silat yang luar biasa, ia tak takut mati, sebab ia merasa bahwa mati hanya suatu pelepasan belaka, pelepasan dari segala bentuk siksaan maupun penderitaan, tapi ia tak sudi mengalami siksaan tersebut sebelum ajalnya, apalagi siksaan yang begitu kejinya. Bila seseorang bisa putus asa, kadangkala timbul pelbagai ingatan dalam ingatannya. Darah itu berharap akan terjadinya suatu kejadian yang diluar dugaan, sehingga ia dapat terhindar dari siksaan yang paling keji ini, ia rela melakukan apapun untuk membayar pertolongannya itu, asal siksaan yang tak berperi kemanusiaan ini bisa dihindari gelak tertawa dari Hotong Tian, pemilik perkampungan Ohasan Cheng masih berkumandang tiada hentinya lengking suara tertawa yang menyerupai binatang itu bagaikan pisau tajam yang menyayat-nyayat hatinya, membuat hatinya hancur lebur. Tampaknya dua ekor anjing jantan itu pun sudah berpengalaman dalam melaksanakan tugas itu, dengan sorot metu yang merah membara dan mengerikan, anjing-anjing itu menatap tubuh gaus yaubi yang telanjang tanpa hentinya, sementara bunyi desiran aneh muncul dari mulutnya, keadaan benar-benar mengerikan. Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dulu gaus yaubi yang sedang menghadapi bahaya perkosaan oleh dua ekor anjing, sementara itu Hong Xiong Kie telah meneruskan perjalanannya dengan langkah yang amat lambat karena luka parah yang dideritanya akibat pertarungan melawan gaus yaubi, ia tak dapat mengerahkan tenaga sebagaimana mestinya. Setengah jam kemudian, ia baru mencapai sejauh lima li dari tempat semula, lembah inwukok yang hendak dituju secara lapat-lapat sudah kelihatan di depan mata. Walaupun hubungannya daagan gaus yaubi tak dapat dikatakan ada perasaan cinta, namun perasaan persahabatan tetap ada dan oleh karena itu ia merasa sedih oleh perbuatannya, mimpi pun ia tak menyangka gaus yaubi yang halus, lembut dan berbudi sekarang telah berubah jadi manusia lain terutama kata-kata dari gaus yaubi, tiap kali terbayang kembali ia lantas merasakan jantungnya berdebar keras. Cinta memang tak dapat dipaksakan, apalagi hatinya sudah terisi oleh perempuan lain segulung desiran angin dingin berhembus lewat di samping tubuhnya, dengan terkejut Hansyong Kiai berpaling, dia tahu desiran angin itu bukan hembusan angin biasa melainkan kehadiran seseorang manusia lain pemuda itu merasa khawatir, dalam keadaan terluka parah, tak mungkin baginya melakukan perlawanan lagi jika yang datang adalah pihak musuh. Secepat kilat ia berpaling, seorang perempuan berkerudung tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya orang itu siapa lagi kalau bukan orang yang ada maksud. Untuk sesaat Hansyong Kiai berdiri terteguh nona, engkau hendak pergi kemana tegurnya? Aku datang mencari engkau mencari aku? Ada urusan apa engkau mencari aku? Pemuda itu merasa keheranan. Nona Gao Xiaobi tertangkap oleh Hao Otong Tian, Cheng Chu dari perkampungan Gao Hao San Cheng agak terkejut. Hansyong Kiai mendengar kabar itu, serunya kurang percaya, masa ia tertangkap? Kepandainya toh sangat lihai, masakah ilmu dari Hao Otong Tian luar biasa, ia keracunan lebih dulu oleh anjing raksasa, sehingga akhirnya dia tertangkap. Oh oh oh, kiranya begitu apakah hengkau tidak menguatirkan mati hidupnya kembali orang yang ada maksud bertanya. Ia telah membunuh Kim Kian Xiang Ing, sepasang pendekar pedang emas, putra kesayangan Hao Otong Tian, sewajarnya kalau seng ayah membalaskan dendam bagi kematian putranya. Tapi, tahukah hengkau bahwa Hao Otong Tian adalah seorang manusia durjana yang banyak melakukan kejahatan? Begitu pula dengan anak-anaknya, mereka seringkali mengacau rakyat, kematian mereka justru menggirangkan banyak orang nona seru Hansyong Kiai dengan cepat. Apakah hengkau mengerti sebab-sebab yang mendorong ia melakukan pembantaian-pembantaian sekalipun Kim Kiam Xiang Ing pantas dibunuh, akan tetapi bagaimana dengan lainnya orang yang ada maksud tertawa setelah mendengar perkataan itu? Ia balik bertanya, tahukah engkau, apa sebabnya ia sampai membunuh orang HMM? Ia sudah mengidap penyakit gila, dan otaknya sudah sinting dan tak waras. HMMM kali ini orang yang ada maksud mendengus dingin, apakah ucapan itu muncul dari lubuk hatimu nona? Apa maksudmu mengucapkan kata? Kata itu tanya Hansyong Kiai tercengang. Gosyaobri bisa sampai membunuh orang sepantasnya engkau memikul setengah dari tanggung jawabnya kenapa tanya Seng pemuda dengan air muka berubah hebat. Karena engkau, dia telah membunuh orang karena aku? Kenapa karena aku dia lantas main membunuh manusia bermuka dingin seru orang yang ada maksud dengan suara tajam engkau tak usah pura-pura berlagak pailon. Masakah engkau masih belum dapat memahami apa sebabnya ia sampai membunuh orang? Aku benar-benar tidak paham Oha, jadi kalau begitu engkau tidak bersedia menolong jiwanya Hansyong Kiai tertawa dingin hee 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 menolong dia? Aku malahan sudah berkata kepadanya, bila kami bertemu lagi di lain waktu maka aku akan membinasakan dirinya dengan dasar alasan apa engkau akan membunuhnya sebab ia telah membunuh orang dengan semena mena ia bisa membunuh orang karena engkau maka kau pun harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini nona jangan asal main tuduh saja coba terangkanlah perkataanmu itu dengan lebih jelas lagi oleh karena engkau telah melukai hatinya maka dia membunuh setiap pemuda yang dijumpainya aku aku telah melukai hatinya benar dalam hal apakah aku telah melukai hatinya masakah engkau benar-benar akan suruh aku mengatakannya keluar tak ada halangannya kalau nona hendak mengatakan sewaktu engkau dihajar oleh pemilik benteng maut sehingga tercebur ke dalam sungai kemudian jiwamu tertolong olehnya dimana selama tiga hari engkau total berbaring di atas pembaringannya setiap budi yang pernah kuterima tidak pernah kulupakan suatu ketika pasti akan ku balas dalam masalah ini persoalannya bukan menyangkut tentang soal balas budi atau tidak lalu persoalan ini menyangkut dalam hal apa kalau seorang anak darah bersedia merawat seorang pemuda asing di dalam kamar tidurnya bahkan tanpa canggung-canggung merawatnya dapatkah engkau rasakan apa sebabnya ia bersedia melakukan kesemuanya itu Hon Xiong Kiai mengerutkan dahinya rapat-rapat bukannya ia tak dapat merasakan hal ini melainkan ia tak bersedia untuk mempertimbangkan soal tersebut terdengar orang yang ada maksud berkata lebih jauh tahukah engkau bahwa Go Xiaobi telah bersumpah di depan pusara ayahnya bahwa dia tak akan menikah dengan orang lain kecuali dengankah seorang apa sangkut pautnya dengan diriku itu toh urusan pribadinya sendiri jawaban yang dianggap terlalu ketus ini segera membangkitkan hawa amarah di hati orang yang ada maksud serunya lagi, aku mengerti oleh karena engkau adalah manusia bermuka dingin maka engkau dapat mengatakan ucapan yang sadis dan sama sekali tidak berperasaan ini tentunya engkau tidak lupa bukan dengan peristiwa dalam rumah penginapan engkau telah memeluk tubuhnya bahkan menginap di satu kamar aku merpunyai niat untuk membalas budi pertolongannya masakah perbuatanku ini keliru engkau tidak keliru tapi bila seseorang darah telah berdempetan dengan seorang pria malahan perlu dipeluk tidur dalam satu kamar selain ia kawin dengan lelaki itu mungkinkah dia bisa kawin dengan orang tak lain kita toh orang-orang persilatan bagi kita orang persilatan rasanya tak perlu merisaukan soal titik bengat itu itukan pandangan segelimpir orang andai kata Go Siobie memandang berat persoalan ini lalu apa yang hendak kau lakukan Hong Xiong Tie memang merasa seperti dipaksa dan ditekan untuk menerima kenyataan itu ia tak bisa berkutik kecuali meringis rasanya memang ia tak bisa berbuat lain terdengar orang yang ada maksud melanjutkan kembali kata katanya aku rasa Go Siobie cukup cantik dan cukup bagus ia pantas untuk menjadi istrimu apalagi kakeknya Putlo Sian Seng sebagai seorang tokoh persilatan ternyata mengajukan pinangan sendiri kepadamu tak kunyana kau malah menampit pinangannya sehingga membuat darah itu tertekan jiwanya padahal kau toh tahu bahwa ia mencintai dirimu nah, karena pelbagai alasan inilah ia jadi sinting dan melakukan hal-hal yang diluar dugaan coba katakanlah apakah engkau tidak merasa ikut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini maksud nona, engkau hendak memaksaku untuk mencintai dirinya masa ia tak pantas untuk menerima cintamu dan engkau sama sekali tidak tergerak hatinya oleh cinta kasihnya yang telah dilimpahkan pada Mohon Siong Kieh membungkam betul-betul membungkam dalam seribu bahasa dahulu ia memang pernah membenci seantara perempuan yang ada di Jagadeh tapi sejak hubungan cintanya dengan Tong Hang Hwi Yeh perasaan hatinya mulai terbuka untuk pertama kalinya ia benar-benar mencintai seorang darah dan ia persembahkan rasa cintanya itu padanya terhadap Rao Siong Kieh, meskipun tak bisa dikatakan ia memandangnya seperti memandang perempuan lain tapi dia pun tidak mencintai dirinya tiba-tiba suatu rasa menyesal dan iba tersebut dalam hati kecilnya ia ikut merasakan penderitaan serta kesedihan yang dialami anak gadis itu tapi ingatan lain berkecamu pula dalam benaknya maka dia pun berkata dengan dingin nona tentunya engkau masih ingat bukan dengan seseorang yang bernama Tong Hang Hwi tampak sekujur tubuh orang yang ada maksud bergetar keras tapi ia menjawab dengan cepat tentu saja masih ingat kenapa terus terang ku katakan padamu nona perasaan dan hatiku telah dibawa pergi olehnya bukankah ibuku pernah memperingatkan kau bila hubunganmu dengan Tong Hang Hwi dilanjutkan maka hubungan tersebut akan berakhir dengan suatu tagi di Hon Siong Kieh tertawa sedih mungkin tragedi telah menjadi kenyataan tapi aku sama sekali tidak merasa menyesal sudah menjadi kenyataan apa maksudmu Hon Siong Kieh agak ragu sebentar tapi akhirnya dia mengaku juga tentunya kau telah mengetahui bukan bahwa aku mempunyai hubungan dendam sedalam lautan dengan tengkorak maut oleh karena dalam dunia persilatan telah muncul pula seorang tengkorak maut gandungan dan aku tak tahu siapa yang benar-benar merupakan musuh besarku maka aku telah mengadakan janji dengan Tong Bong Hwi di aku minta untuk kembali ke benteng maut serta mencari fakta yang benar bila musuh besarku bukan pemilik benteng maut maka dia akan keluar benteng untuk menjumpai diriku sebalik kaya kalau pemuda itu hentikan kata-katanya di tengah jalan rasa sedih dan burung menghiasi wajahnya bagaimana tanya orang yang ada maksud sambil teriwa merdu kalau ayahnya adalah pembunuh keluarga ku maka dia akan menghabisi jiwanya sendiri oleh karena dia tidak muncul lagi dari bentengnya maka sekarang kau anggap dia sudah mati benar dia tak mungkin akan mati terkejut Han Xiong Kiai setelah mendengar perkataan itu dia lantas berpikir di dalam hati orang yang ada maksud dan ibunya adalah tokoh silat yang amat misterius gerak-geriknya ia bisa berkata demikian tentu dibasarkan oleh fakta yao kuat tak mungkin ucapan tersebut diutarakan secara bermain-main belaka dengan nada tercengang dia pulantas bertanya, dengan dasar apakah Pnona berani mengatakan kalau dia sampai sekarang belum mati tentang soal titik maaf kalau untuk sementara waktu tak dapat ku berikan kepadamu pokoknya kalau engkau sudah mengunjungi benteng maut maka semua rahasia ini akan kau ketabui sekali lagi ku peringatkan kepadamu lebih baik putuskanlah hubungan cintamu dengan Tong Hong Hui sebab kalau tidak maka tragedi tak bisa dihindari lagi mula-mula Hong Xiong Kia agak tertegun tapi setelah tertawa getir sahutnya cinta dan dendam adalah dua kejadian yang saling berlawanan tak mungkin kedua hal ini bisa dijadikan satu tapi aku berpendapat bahwa cinta yang murni dan cinta yang sesungguhnya tidak mesti dipadukan dalam kehidupan yang menyata justru persoalannya bukan terletak di sini maksudmu masih ada alasan serta persoalan lain yang bisa mengakibatkan terjadi tragedi ini memang begitulah kenyataannya kata-kata itu sangat membingungkan hati orang apakah engkau bersedia untuk menerangkan lebih jauh suatu ketika engkau akan memahami dengan sendirinya sekarang maafkanlah daku karena aku tak dapat memberitahukan hal ini untukmu bukannya aku sengaja berlagak sok rahasia tapi berbicara sesungguhnya sekarang juga engkau harus pergi menyelamatkan jiwa nona gaus yao bi kalau terlambat aku khawatir telah terjadi hal hal yang luar biasa kalau toh nona telah mengetahui bahwa ia sudah tertawan oleh orang-orang dari perkampungan ohon sanceng mengapa kau tidak berusaha untuk menolongnya melainkan tentu saja aku mempunyai alasan tertentu dapatkah ku ketahui alasan itu dalam perkampungan ohon sanceng telah dipelihara anjing-anjing perbatasan yang besar dan cakarnya beracun sedangkan engkau memiliki kekuatan anti racun maka tugas ini tak mungkin bisa diselesaikan oleh orang lain padahal kekatnya orang yang ada maksud telah mendapat perintah dari ibunya yakni orang yang kehilangan sukma untuk sengaja mengatur kesemuanya ini kalau tidak karena rencana mereka tentu saja dengan kepandayan yang dimiliki orang yang ada maksud gos yao bi telah tertolong ketika ia terluka tadi sementara itu han seng kiai sedang tundukkan kepalanya sambil termenung beberapa saat lamanya kemudian sahutnya maaf nona aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan itu jadi engkau tidak bersedia untuk menolong jiwanya aku tak dapat menyelamatkan jiwa sekarang pembunuh yang pernah membantai berpuluh-puluh lembar jiwa manusia yang sebenarnya sama sekali tidak berdosa di kemudian hari ia tak akan membunuh orang lagi dan aku akan menanggung hal ini bagimu bagaimana tetapi ada apa lagi? isi perutku terluka parah aku khawatir ah 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 kalau cuma soal itu kan gampang sekali aku punya obat yang sangat mujarab dengan dasar tenaga dalam yang kau miliki maka setelah meminumnya dalam waktu setengah perminuman teh seluruh kesehatananmu dapat pulih kembali seperti sedia kalah tidak menanti jawaban dari han seng kiai lagi dia ambil keluar sebiji obat sebesar kelengkeng lalu diangsurkan ke depan dengan perasaan apa boleh buat terpaksa han seng kiai harus menerimanya dia berkata baiklah memandang di atas wajah kalian ibu dan anak aku bersedia menolong jiwanya habis berkata dia masukkan obat itu ke dalam mulut kemudian duduk bersilah di tepi pohon untuk mengatur pernapasan kemujaraban obat itu memang luar biasa sekali padahal kekatnya sama sekali tidak berbeda dengan keampuhan kuigoan kim wan dari kun si moong kurang lebih setengah perminuman teh kemudian dalam keadaan segar bugar han seng kiai telah melompat bangun kembali dari atas tanah setelah orang yang ada maksud menunjukkan dari perkampungan oha seng kiai berpesan pula menolong orang bagaikan menolong kebakaran sekarang juga engkau boleh segera berangkat mungkin saja kita akan bertemu kembali di lain waktu dengan tubuh yang empeng di alantas berlalu dari situ memandang bayangan tunggungnya yang berlalu han seng kiai cuma bisa menggeleng sambil menghela nafas panjang akhirnya ia pun berangkat menuju ke perkampungan oha seng ceng perkampungan oha seng ceng merupakan sebuah bangunan perkampungan yang didirikan di tengah perpohonan siong dinding batu yang mengitari perkampungan itu tingginya mencapai tiga kaki sedangkan bangunan di balik lingkaran dinding terdiri dari ruang-rumah batu berwarna hitam setiap bangunan terdiri dari empat buah pintu yang terkunci rapat semua di antaranya dari balik pintu ketiga deretan rumah batu itu terdengarlah suara gelak tertawa manusia yang menyeramkan saat itulah seorang laki-laki kekar tergesa gesa lari ke depan pintu bangunan ketiga setelah mengetuk gelang pintu dengan gencar ia berseru lantang lapor ceng cu, manusia bermuka dingin datang berkunjung tampaknya ia datang dengan maksud tak benar pintu rumah terbuka dan muncullah seorang kakek jubah hitam yang berwarna seram orang itu tak lain adalah hao otong tian, pemilik perkampungan oha seng ceng suasana dalam ruangan pada waktu itu kritis sekali hao otong tian sedang memerintahkan anjing-anjingnya untuk melakukan tindak perkosaan untung tibalah laki-laki itu memberi laporan sehingga parbuatan kejinya untuk sementara waktu ditangguhkan apakah bilang serunya bengis? manusia bermuka dingin telah berkunjung kemari manusia bermuka dingin? mau apa dia datang kemari katanya ingin bertemu dengan cung cu serta membicarakan suatu persoalan yang penting paras muka ho otong tian berubah hebat ia tak bisa menduga apa maksud kedatangan pemuda itu ia merasa tak pernah ada hubungan dendam ataupun sakit hati antara dia dengan pemuda itu akhirnya setelah berpikir beberapa saat lamanya ia tertawa seram, katanya, perketat penjagaan di ruang rahasia bagian tengah dengan hormat laki-laki itu mengiakan kemudian berlalu untuk melaksanakan tugasnya ho otong tian berpaling dan memandang sekejap ke arah go siaubi yang terbelenggu di atas palang kayu kemudian gumamnya, perempuan rendah, anggaplah umurmu masih panjang tunggu saja sebentar lagi habis berkata ia menutup kembali pintu ruangan dan berjalan menuju ke ruang tamu meskipun jalan darah go siaubi sudah tertotok namun pendengarannya masih berjalan normal betapa gembira hatinya setelah mendengar kabar bahwa manusia berwajah dingin telah tiba di perkampungan itu timbul kembali harapannya untuk melanjutkan hidup mungkinkah ia datang kemari untuk menolong aku begitulah dia mulai berpikir tapi mungkinkah ia sudi menyelamatkan jiwaku bukankah ia telah membenci aku dan ingin membunuh aku apalagi setelah teringat bahwa ia berada dalam keadaan telanjang bulat dimana hampir semua bagian rahasia tubuhnya tertera nyata ia merasa malunya bukan kepalang kalau bisa dia ingin mati saja sehingga tak perlu menanggung rasa malu dalam pada itu hotong tian telah muncul di ruang depan ia saksikan seorang pemuda tampan yang berwajah dingin sedang berdiri sambil bergendong tangan di tengah ruangan ketika sepasang mati mereka membentur satu sama lainnya tanpa sadar seluruh tubuhnya bergidik ia merasa sorot mati orang itu tajam sekali membuat siapapun jadi bergidik rasanya tapi dia berusaha untuk menekan perasaan hatinya sambil tertawa terbahak-bahak ia menjura lalu berkata apakah saw hiap adalah manusia bermuka dingin yang namanya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan betul itulah aku orangnya silahkan duduk dan minum teh tak usah apakah engkau yang bernama ho cung cu benar boleh aku tahu apa maksud kedatangan saw hiap ke perkampungan kami ini dengan dahi berkerut hansion kiai berkata seorang sahabatku yang bernama gos yao bi apa benar berada dalam perkampungan ini setajam semilu sorot matanya menatap wajah orang itu ia menanti jawaban orang itu dengan tenang terkesiap hotong tian mendengar pertanyaan itu sekarang dia baru tahu bahwa kedatangan manusia berwajah dingin adalah disebabkan karena perempuan rendah itu mau membohong jelas tak mungkin hanya untungnya ia telah mengadakan persiapan maka dengan wajah berubah hebat sahutnya betul dia memang berada di dalam perkampungan ini adapun kedatanganku kemari adalah hendak mengajak cung cu untuk merundingkan persoalan ini apakah hengkau bersedia untuk melepaskan nona itu tentang soal ini maaf kalau aku tak dapat memenuhinya sebab ia telah membinasakan dua orang putraku tapi kejadian ini toh berawal dari sikap putramu yang terpikat oleh kecantikannya dalam soal ini nona itu tak dapat kesalahkan haa 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 padahal kekatnya justru dialah yang telah memikat putraku dengan kecantikan wajahnya ditinjau dari sikapmu yang begitu paham dengan duduknya persoalan ini aku rasa engkau tentu mempunyai hubungan yang luar biasa dengan gaus yao bi nasau hiap berbicara lah menurut liang simu berilah keadilan serta kebijaksanaan kepadaku pantaskah aku melakukan pembalasan dendam untuk sesaat hansion kye terbungkam dan tak mampu menjawab pertanyaan itu sebab kata-kata itu memang masuk di akal dan benar lama sekali akhirnya ia baru berkata apa yang hendak kau lakukan atas dirinya hutang darah harus dibayar dengan darah hutang nyawa bayar nyawa apakah engkau tidak merasa bahwa tindakanmu ini kelewat batas siapa membunuh manusia dia pun harus membayar dengan nyawa sendiri masa tindakan semacam ini kelewat batas tapi pada hakikatnya toh putramu yang terpikat dulu oleh kecantikan nonago dan membuntutinya terus menerus tindakan ini sudah pantas untuk diberi hukuman mati sau hiap apa yang kau ucapkan itu berdasarkan pengamatanmu sendiri ataukah karena mendengar dari mulut orang tentu saja menyaksikan dengan mati kepala sendiri jadi maksud sau hiap engkau melarang aku untuk melakukan pembalasan dendam bukannya begitu aku ingin tahu dengan care apakah engkau berhasil menangkap nonago siowbi tentu saja mengandalkan kepandaian silatku mendengar jawaban tersebut hansion kiai segera tertawa terbahak-bahak nyaring sekali suaranya haa 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 tsu cungcu bukannya ku pandang enteng dirimu padahak kekatnya kalau engkau ingin menundukan dia dengan andalkan care yang bersih dan jujur maka kepandaian silatmu masih terpaut jauh bila dibandingkan dengan dirinya oh 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 maksud sau hiap aku telah menggunakan care yang licik dan tidak jujur untuk menundukan nona itu begitulah maksudku aku tidak melarang cungcu untuk membalaskan dendam bagi kematian putramu tapi aku harap lakukanlah duel tersebut secara jujur dan terbuka sebab masalah ini tak bisa diselesaikan dengan berat sebelah tiba-tiba sekulung senyum licik yang sadis dan mengerikan melintas di atas wajah hao tongtian ia menjura dan berkata kalau memang begitu bagaimana kalau sau hiap duduk dulu sambil minum teh aku akan menggusur nonago siowbi datang kemari kemudian menyelesaikan masalah ini secara adil di depan sau hiap tentunya sau hiap bersedia bukan? bab 58 meskipun dalam hati kecilnya han suang kie menaruh curiga karena perubahan sikapnya yang sangat mendadak itu namun dia lantas berpikir di dalam hati dengan andalkan kepandaian silatmu bila engkau berani main gila dengan aku itu berarti engkau mencari penyakit buat diri sendiri berpikir sampai disitu dia lantas mengangguk baiklah, lakukan semuanya itu kalau memang begitu harap sau hiap tunggu sebentar disini baru beberapa langkah hao tongtian berlalu tiba-tiba pemuda itu berseru kembali eh, 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 tunggu sebentar apa yang hendak sau hiap katakan lagi dengan sorot metu yang bengis dan mengandung hawa napsu membunuh han suang kie berkata dengan sadis ho chung cu sebelum semuanya terjadi aku hendak berkata lebih dahulu kepadamu aku harap janganlah engkau bermain gila dengan aku kalau tidak hmm terus terang ku katakan kepadamu akibatnya sukar dilukukiskan dengan kata-kata dan apa yang sudah ku katakan dapat pula ku buktikan mula-mula ho tongtian agak tertegun tapi dia lantas tertawa seram sambil menyaut ah, 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 ah sau hiap terlalu banyak curiga masa aku adalah manusia yang lain di luar lain di hati berbicara sampai disitu dia lantas berseru keluar ruangan gop tiong hidangkan air teh dan siapkan meja perjamuan untuk tamu kita ini tak usah banyak adat selesai urusan disini aku segera akan berlalu tak berani banyak mengganggu kau lagi ho tongtian tidak menanggapi ucapan itu dia mengangguk dan berkata aku akan segera pergi mengambil nona go siow bis raya berkata dia lantas berjalan keluar dari ruangan itu tiba-tiba kecurigaan yang timbul dalam hati kecil han siong kiai semakin menebal kalau toh go siow bis sudah tertangkap kenapa ia mesti tunggu disitu dan anehnya kenapa tak ada orang yang bergerak di tempat ini belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang amat keras berkumandang dari ruangan itu menyusul mana seluruh ruangan tersebut mulai berputar kencang menghadapi kenyataan tersebut pemuda itu baru menyadari bahwa ia sudah terjebak oleh siasat licik musuhnya dia berpekik di hati aduh celaka aku sudah tertipu oleh anjing tua itu tanpa berpikir panjang lagi dia segera melejik dan meluncur keluar ke arah pintu ruangan tapi dalam sekejap metu itulah seluruh pintu ruangan telah tertutup rapat dan suasana dalam ruangan itu pun berubah jadi gelap bulitas sehingga kelima jari tangan sendiri pun sukar terlihat Han Xiong Kie berdiri tertegun saking gemas dan mendongkolnya dia sampai menggigit bibirnya kencang-kencang mimpi pun ia tak mengira karena bertindak gegabah sehingga mengakibatkan dia terjebak oleh tipu muslihat lawan kering-kering tiba-tiba ruangan itu tenggelam ke dasar bumi ketika Han Xiong Kie mengamati dengan seksama ternyata ia sudah terkurung di bawah sebuah penjara dalam tanah yang kuat dan empat penjuru merupakan dinding tebal yang tak tembus hawa sekarang anak muda itu baru menyesal apa sebabnya tidak bertindak hati-hati setelah masuk ke dalam perkampungan karena mesti menuruti peraturan dunia persilatan akhirnya dia harus terjebak oleh perangkap lawan dari alat jebakan yang rupanya sudah dipasang di setiap bagian ruangan dalam perkampungan Ohon San Chung dapat pula ditarik kesimpulan bahwa perkampungan ini bukanlah suatu perkampungan baik dan pemiliknya tentu saja sebagaimana yang dikatakan orang yang ada maksud benar-benar merupakan manusia bejat yang licik dan banyak akal muslihatnya sekarang nasi sudah menjadi bubur dan menyesal pun tak ada gunanya untuk sesaat lamanya pemuda itu cuma bisa berdiri menjublek dengan perasaan bingung keraak lak kerasak, tiba-tiba dari atas dinding muncul sebuah pintu kecil di balik pintu tersebut merupakan sebuah lorong yang amat panjang rasa benci dan dendam yang berkecambuk dalam dadahan Siong Kie sudah tak tertahan lagi dia himpun hawa murninya ke dalam telapak tangannya ia sudah bersiap sedia bila ada musuh yang munculkan diri maka dia akan menyeret dan membinasakan musuhnya secara keji tapi apa yang terjadi? meskipun sudah ditunggu dengan lama, namun tiada sesuatu gerakan apapun yang muncul di hadapannya sesudah ragu sejenak, akhirnya pemuda itu melangkah keluar dari pintu kecil itu dan masuk ke dalam lorong yang terbentang di depan matanya itu kurang lebih 30 kaki di hadapannya muncul sebuah anak tangga batu yang menjulang ke atas yang aneh ternyata di sekitar tempat itu sama sekali tidak nampak sesosok manusia pun sesuatu gerakan pun tidak kedengaran jelas tak mungkin kalau pintu kecil itu sengaja dibuka orang bila tanpa alasan mungkinkah dibalik kesemuanya ini sebenarnya telah tersusun suatu jebakan licik yang akan menanti kedatangannya diam-diam pemuda itu menyesal, bukan saja gos yaub yang akan ditolong tak berhasil diselamatkan jiwanya malahan dia yang masuk jebakan pada ujung anak tangga batu itu merupakan sebuah pintu kecil lagi bau busuk yang amat menusuk penciuman terhembus keluar dari balik ruangan itu begitu busuk baunya membuat siapapun yang mencium itu rasanya mau muntah bulu kuduk telah berdiri semua di tubuh Hong Xiong Kie ia ragu-ragu untuk masuk ke pintu kecil itu jebakan apalagi yang telah disiapkan bangsa tua itu dalam ruangan ini begitulah dia berpikir untungnya dia seorang pemuda yang bernyali besar sesudah sanksi sebentar toh akhirnya dengan langkah tegap ia masuk juga ke dalam ruangan itu gerakan lirih dan rendah berkumandang dari ruangan itu suaranya rendah tapi menggidikan hati siapapun yang mendengar dengan ketajaman matanya bagaikan semiluhan Xiong Kie mengawasi ruangan itu dengan seksama ruangan itu gelap bulita lima jari sendiri susah terlihat apa yang tertera dalam ruangan itu lebih-lebih tak dapat terlihat jelas tapi kegelapan bukan halangan bagi si anak muda itu bagi orang lain sulit untuk memandang baginya bukanlah suatu pekerjaan yang sulit ia dapat melihat bahwa ruangan itu luasnya tiga kaki tiada berpintu dan tiada berjendela kedua belah sisi ruangan itu masing-masing tertutup oleh trali besi yang kuat dalam trali besi itu masing-masing terkurung lima ekor mahluk anet sebesar anak sapi sorot metu yang buas dan tajan tertujuk ketubuhnya geraman lirih yang mengerikan itu muncul dari balik moncong mereka seketika itu juga Han Xiong Kie teringat bahwa mahluk-mahluk aneh itu pastilah anjing raksasa yang cakarnya beracun itu memang mengerikan sekali anjing-anjing itu sekilas pandangan orang akan mengira anjing itu sebagai mahluk sebangsa macan kumbang ditinjau dari bentuk bangunan rumah gelap itu anak muda itu menduga bahwa dia telah berada di atas permukaan tanah keriling sementara anak muda itu masih melamun tiba-tiba terdengar dentingan nyaring menggema memecahkan kesunyian seketika ia berpaling maka tampaklah pintu kecil di mana ia muncul tadi tahu-tahu sudah tertutup rapat agak lama pemuda itu termenung kemudian ia bergerak menuju ke pintu ruangan dan merabanya dengan tangan pintu itu terbuat dari besi baja yang sangat kuat ketika didorong ke belakang ternyata menimbulkan suara pantulan yang berat ini membuktikan bahwa pintu itu terbuat dari baja yang tebalnya mencapai 1 dipal lebih besi seberat itu tak mungkin bisa didorong olehnya dengan kepandayan yang dimilikinya saat ini tiba-tiba dari atas dinding besi itu muncul sebuah lubang bulat sebesar kepala manusia menyusul mana suara tertawa yang menyeramkan berkumandauk memecahkan kesunyian suara tertawa itu jelas berasal dari Hotong Tian pemilik perkampungan Ohsiao San Chung hawa nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajah Ohsiao kia rasa bencinya terhadap orang ini sukar dilukukiskan dengan kata-kata kalau bisa dia hendak mencincang tubuh orang itu sehingga hancur berkeping-keping sebelum dia sempat membuka suara Hotong Tian telah berkata dengan suaranya yang menyeramkan manusia bermuka dingin setelah Hengkau terkurung di dalam ruangau besi tempat pemeliharaan anjing jangan harap kau bisa lolos dari tempat itu dalam keadaan selamat tutup mulutmu Hotong Tian engkau maen cari penyakit buat dirimu sendiri seluruh isi perkampungan ini akan kubantai sampai rata dengan tanah haaah 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 manusia bermuka dingin engkau tak usah tekebur tahukah Hengkau bahwa keadaanmu ibaratnya katak dalam tempurung asalku buka kandang anjing tersebut HMM HHMM engkau akan mampus dengan tubuh yang tak utuh bergidik juga Han Xiong Kiai setelah mendengar ancaman tersebut ia pun sadar bertarung melawan belasan ekor anjing raksasa yang cakarnya beracun dalam ruangan besi yang luasnya cuma tiga kaki ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang salah-salah dia sendirilah yang akan jatuh korban terdengar hotong kbian berkata lagi dengan bangga manusia bermuka dingin orang persilatan menganggap engkau sebagai seekor naga sakti tapi bagi pandanganku engkau tak lebih cuma santapan bagi anjingmu haaah 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 saking gusarnya Han Xiong Kiai merasa dadanya bagaikan mau meledak dia menghardik keras tua bangka sialan engkau tidak takut kalau perkampungan ohasan cungcu ini akan kumusnahkan menjadi abu eh 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 bocah keparat kematianmu sudah berada di depan mata apa gunanya mengucapkan kata-kata yang tekebur semacam itu baiklah kalau engkau tidak percaya nantikanlah saat pembalasanku itu tak usah ditunggu lagi sekarang juga akan ku pertunjukkan suatu adegan yang hidup dan segar di hadapanmu coba lihatlah budak rendah yang kau cintai itu sekarang dia harus membayar semua akibat dari perbuatannya sebelum engkau pun dicium oleh hanjing-anjinku dekatkanlah matamu dengan lubang ini dan intiplah apa yang ada di sini dengan penuh kegusaran Han Xiong Kiai mendekati lubang pengintip itu dan melongok ke dalam tapi apa yang kemudian terlihat olehnya membuat air muka anak muda itu berubah jadi merah pada membagaikan darah jantungnya berdebar keras dan kemarahannya semakin memuncak sebuah tubuh gadis yang telanjang bulat dengan semua bagian rahasianya tertera nyata terikat di sebuah palang kayu yang besar sepasang paha darah itu terbentang lebar sekali dan tangannya sudah dipentangkan lebar hal ini membuat setiap organ tubuhnya dapat dilihat tanpa aling-aling selama hidup belum pernah dia saksikan gadis telanjang dan kali ini merupakan kali yang pertama ia saksikan gadis telanjang di depan mata saking berdebarnya hampir saja jantungnya mau copot tetapi setelah ia menegaskan bahwa darah itu tak lain adalah gausian bi kegusarannya sukar terkendalikan lagi sepasang matanya melotot besar dan memancarkan sinar berapi-api teriaknya dengan keras tua bangka anjing apa yang hendak kau lakukan atas dirinya hotong tian tertawa dingin heheheheh ia telah membunuh anakku dengan mengandalkan kecantikan wajahnya maka sekarang aku pun akan menggunakan care yang lebih keji untuk menghukum dirinya coba kau tengok ke samping sudah kau lihat sepasang anjing jantan itu heheheheh sebentar lagi akan berlangsung adegan perkosaan seorang gadis oleh dua ekor anjing jantan belum pernah menyaksikan bukan? nah, sebentar lagi akankah saksikan bagaimana caranya dua ekor anjing memperkosa seorang anak darah saking gusar dan gemetarnya Han Xiong Kiai sambil menggertak giginya keras-keras kalau bisa detik itu juga dia akan mencincang tubuh orang itu sehingga hancur berkeping-keping tapi sebuah dinding baja yang kuat telah menghadang di tempat itu tak mungkin baginya untuk menerobos masuk ke ruangan sebelah peristiwa ini benar-benar merupakan suatu tragedi yang memilukan hati kesucian seorang anak darah ternyata harus direnggut oleh dua ekor anjing jantan Gos Yao Bi sendiri meskipun jalan darahnya tertotok namun telinganya dapat mendengar dan matanya bisa melihat meskipun mulutnya tak dapat berbicara ia mendengar suara dari Han Xiong Kiai dan perasaan hatinya terasa amat sakit bagaikan disayat-sayat rasa malu, gusar, benci dan gelisah bercampur aduk menjadi satu dalam hatinya air mati yang meleleh keluar merupakan campuran darah seluruh kulit wajahnya berkerut kencang membuat wajah gadis itu berubah jadi aneh sekali bangsa tua, engkau berani bertindak keji bentak Han Xiong Kiai dengan penuh kebencian dia lancarkan sebuah pukulan yang mahadasyat ke arah dinding baja itu belang, suatu benturan keras yang memekikan telinga membuat seluruh dinding baja itu bergetar sangat keras bisa dibayangkan betapa dasyatnya tenaga pukulan yang dilepaskan si anak muda ini di dalam gusarnya Hotong Tian agak tertegun setelah menyaksikan kedasyatan hawa pukulan lawan paras mukanya ikut berubah hebat tapi sejenak kemudian dia telah berubah jadi tenang kembali ajaknya, bocah keparat sekalipun engkau bisa membongkar jagat jangan harap bisa merubah nasib kalian berdua tua bangka bajingan kalau engkau berani mengganggu seujung rambutnya perkampungan Ohan San Cheng ku ratakan dengan-dengan tanah semua penghuninya akan kubantai anjing ayam pun akan ikut kubunuh semua hingga ludas ha 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 bocah keparat engkau tak usah menggonggong terus seperti anjing engkau tak akan mempunyai kesempatan seperti itu sebab riwayatmu sebentar lagi pun akan ikut berakhir di sini kegusaran Hong Xiong Kiai sudah mencapai pada puncaknya namun dalam keadaan seperti ini apa yang bisa dia lakukan Hotong Tian tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan kemudian katanya, bocah keparat sebentar lagi pertunjukan bagus akan segera dimulai inilah pertunjukan paling besar di kolong langit anjing jantan akan merenggut kehormatan seorang anak darah seraya berkata dia lantas melepaskan rantai berlenggu dari salah seekor anjing besar itu setelah mencakar akar permukaan tanah tiba-tiba anjing besar itu mengangkat kaki depannya ke atas sehingga bersikap berdiri sambil mendesis ram anjing itu langsung menerkam ketubuh gauh siaubi yang telanjang bulat dan siap menggagahinya tampaknya suatu peristiwa yang tragis dan mengerikan segera akan berlangsung di depan mata tenaga dalam yang dimiliki gauh siaubi dipelajari dari kitab pusaka Tian Tok Pit Kip dan sebagian besar diwariskan langsung oleh kakeknya Putlo Sian Seng boleh dibilang ilmu silatnya sudah tiada tandingannya di kolong langit tapi akibat pertarungannya melawan Han Xiong Kie banyak tenaga murninya yang rusak dan lenyap apalagi setelah terkena racun cakar dari anjing-anjing raksasa itu ia semakin lemah kondisinya setelah jalan darahnya tertotok dan racun dalam tubuhnya dipunahkan beberapa kali gadis itu berusaha untuk mengumpulkan kembali hawa murninya serta berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan tersebut apa mau dikata jalan darah ya tertotok di tubuhnya terlampau banyak hal ini mengakibatkan ia tetap tak bisa berkutik kendatipun beberapa buah jalan darah diantaranya telah berhasil dibebaskan sementara anjing yang satu sudah berdiri sambil siap memperkosa anak gadis tersebut anjing yang lain meraung dan meronta dengan sekuat tenaga rupanya anjing itu pun sudah dirahi dan ingin menuruti jejak rekannya untuk menikmati pula kehangatan tubuh manusia situasi betul-betul amat kritis dan berbahaya bila tiada pertolongan yang tiba pada saatnya miscaya gadis cantik jelita itu akan direnggut kehormatannya oleh seekor anjing hampir saja anjing itu menggagai tubuh Gau Xiaobi ketika secara tiba-tiba anjing tersebut mendesis panjang menyusul tubuhnya mencelat setinggi 8 dipa ke udara biang, ketika terbanting kembali ke atas tanah darah segar berhamburan dari tubuhnya dan bina salah anjing tersebut dalam keadaan mengerikan perubahan yang terjadi sangat mendadak ini sangat mengejutkan hati Ho Tong Tian dengan sukma serasa melayang tinggalkan raganya secara beruntun diang mundur beberapa lam kekah ke belakang kriyit kriing beberapa desingan angin tajam menyergap lagi ke muka untung Ho Tong Tian sudah mundur ke belakang dengan begitu desiran angin serangan tersebut tidak mengena pada sasarannya andai kata ia tidak mengundurkan diri tadi miscaya dadanya sudah berlubang besar sekali lagi terdengar lolongan panjang yang memekikan telinga beberapa desingan angin serangan yang sebelumnya tertuju ke tubuh Ho Tong Tian itu sekarang meluncur ke arah anjing besar yang masih dirantai itu dan menghajarnya telak seketika anjing itu pun mampus dengan keadaan mengerikan setelah menenangkan hatinya rasa kaget dan panik berhasil diatasi oleh Ho Tong Tian dan sekarang dia tahu serangan tersebut muncul dari balik lubang di atas dinding tersebut kecuali hasil perbuatan dari manusia berwajah dingin rasanya memang tak mungkin bisa dilakukan oleh pihak kedua maka ia lantas bergeser ke sudut ruangan yang sejajar dengan lubang di atas dinding itu katanya sambil tertawa seram ha 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 bocah keparat engkau memang lihai, tapi sayang pertunjukan bagus harus tetap dilangsungkan Engkau tahu aku memelihara hampir 100 ekor anjing semacam itu, tak ada artinya bagimu kematian 2 ekor anjing tersebut, tapi dengan perbuatanmu tadi engkau sudah kehilangan hak untuk menikmati pertunjukan bagus, sekarang engkau harus terjun sendiri dalam pertunjukan yang jauh lebih menarik. Kering tiba-tiba lubang di atas dinding itu menutup secara otomatis. Kiranya di saat yang paling kritis, Han Xiong Kie teringat dengan ilmu jari Tong Kim Chi-nya yang lihai, maka dari lubang pengintip itulah dia melancarkan serangannya untuk membinasakan kedua ekor anjing tersebut dan kejadian ini sama sekali di luar dugaan Ho Tong Kian. Dan setelah lubang pengintip itu tertutup, Han Xiong Kie semakin panik dan gelisah, sekarang bukan saja ia terkurung dalam jebakan malahan Go Xiaobi semakin terancam jiwanya. Kraak-kraak bunyi gemerincing berkumandang dari arah belakang, ketika ia berpaling, hatinya kontan jadi terperanjat rupanya terali besi di samping ruangan itu sudah dibuka dan 5 ekor anjing besar bagaikan harimau telah menyusup keluar dari kandangnya dan mengambil posisi pengepungan sambil menggonggong seekor anjing besar itu laksana kilat menerjang maju ke depan. Han Xiong Kie cepat bergeser ke arah samping, ilmu jari Tong Kim Chi segera dilepaskan. Anjing itu mendesis lengking, tubuhnya terhajar telak dan mampu seketika itu juga, sementara 4 ekor lainnya pada saat yang hampir bersamaan menerkam ke depan. Ruangan itu luasnya cuma 3 kaki, sedangkan kedua sangka ranjing itu hampir menempati separuhnya, sisa. Ruangan yang tersedia sempit sekali, dalam keadaan seperti ini sulit baginya untuk berkelit maupun menghindar. Untungnya Han Xiong Kie memiliki ilmu lintasan cahaya kilatan bayangan yang lihai bagaikan sukma gentayangan dia bergerak kian kemari di antara terjangan-terjangan 4 ekor anjing tersebut, meskipun posisinya berbahaya namun tak sampai terancam jiwanya. Tampaknya anjing-anjing itu sudah mendapat didikan yang amat matang, terbukti serangan maupun seragapan mereka sangat lihai dan masing-masing pihak dapat saling membantu serta mengisi kekosongan yang ada. Suatu pertempuran seru antara anjing-anjing lawan manusia pun berlangsung. Pertarungan itu ramai sekali dan setiap saat kemungkinan besar jiwa mereka akan melayang. Lolongan panjang kembali berkumandang seekor anjirat besar kembali mampus oleh sambaran jari Tong Kim Ki. Beberapa gebrakan kemudian, kembali ada dua ekor anjing yang kena dihajar batok kepalanya sehingga hancur dan mampus seketika. Di antaranya lima ekor anjing ada empat di antaranya telah mampus, sisa yang seekor lagi sudah bukan merupakan ancaman lagi bagi si anak muda itu. Anjing tersebut tak kenal takut, meskipun yang lain sudah mampus semua ternyata dengan kalap dia masih menerjang maju dengan dekatnya. Kraak, kraak terali besi yang kedua kesembali terangkat, menyusul lima ekor anjing raksasa muncul lagi dengan garangnya. Untuk membinasakan empat ekor anjing tadi, Han Xiong Kiai sudah merasa kepayahan apalagi sekarang bertambah lagi dengan lima ekor, makin sulit baginya untuk melakukan perlawanan. Dalam keadaan seperti ini tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya. Tat kalah ke enam ekor anjing besar itu menerkam ke depan Han Xiong Kiai berkelit ke samping dan menerobos lewat di antara celah-celah yang ada, kemudian ia menyusup ke dalam trali besi yang dipakai sebagai sarang anjing itu dan berjaga di depan pintu. Dengan lindakannya ini maka keadaan segera berubah. Setiap kali melakukan penerkaman, hanya seekor anjing saja yang mampu melewati pintu sempit yang dijaga oleh Han Xiong Kiai sementara sisanya terhadang oleh trali besi, meskipun binata ok itu menggonggong dengan marahnya, itu pun tak ada gunanya. Maka tiap kali ada seekor anjing yang menerkam ke dalam sangkar tersebut lewat pintu yang sempit, tiap kali pula si anak muda itu membunuhnya dengan ilmu jari Tong Kim Ki. Dalam sekejap melewati, tiga ekor anjing raksasa sudah mampus dengan badan hancur. Kering tiba pintu sangkar itu menutup dan Han Xiong Kiai terkurung di dalam sangkar tersebut. Namun si anak muda itu sama sekali tidak ambil pusing, dari bilik celah-celah trali besi secara beruntun dialancarkan beberapa sentilan mautnya. Tiga ekor anjing raksasa yang tersisa, kembali mampus di ujung telapak tangannya. Begitulah, dalam sekejap melewati ada sepuluh ekor anjing raksasa yang telah ia bunuh mati selesai membunuh anjing-anjing itu, Han Xiong Kiai lantas mencengkeram trali besi itu karena pintu keluarnya tertutup rapat maka dia memutuskan untuk mematahkan trali besi itu. Dengan tenaga dalamnya yang sempurna, sekali merentangkan tangannya, trali besi itu segera melengkung dan terbukalah sebuah lubang yang cukup besar. Pemuda itu meneburobos keluar dari sangkar tersebut, walau begitu dia belum lolos dari kurungan sebab dinding baja masih mengurungnya dalam ruangan itu. Betapa gelisahnya pemuda itu sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia seperti seekor harimau buas yang terjebak dalam kerangkeng sambil berjalan ke sana kemari otaknya berputar terus untuk mencari akal guna meloloskan diri dari kurungan. Bagi si anak muda ini, keselamatan sendiri tidak terlalu dipentingkan, ia justru lebih menguatirkan keselamatan Go Xiaobi. Sekarang dia dapat memahami sampai di manakah kekejian Hotong Tian, ia tahu apa yang telah diancamkan dapat dilaksanakan menjadi kenyataan Hotong Tian memang sangat keji, ditinjau dari tindak tanduknya yang begitu terlatih dan terbiasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah banyak perempuan yang mengalami nasib tragis di tangannya, entah sudah berapa banyak anak perempuan yang dijadikan obyek tontonannya di perkosa alan anjing. Rasa dendam, benci, marah berkecambuk dalam hatinya, hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya. Ia bersumpah di hati bila Hotong Tian sampai tertangkap maka akan dibunuhnya orang itu secara keji sambil menahan diri pemuda itu mulai merabah dinding baja dan berusaha untuk menemukan letak tombol rahasia di tempat itu, namun kecuali pintu rahasia tadi, tiada bekas lain yang terdapat di situ, seakan-akan ruangan itu dibuat dari lembaran baja yang utuh sejak terjun ke dalam dunia persilatan, baru pertama kali ini dia menjumpai keadaan yang mencemaskan hatinya, dan membuat ia jengah serta serba salah. Hawa amarah makin memuncak hampir saja anak muda itu tak sanggup mengendalikan diri. Tiba-tiba pintu besi yang menghubungkan ruangan itu dengan penjara bawah tanah perlahan-lahan bergerak ke atas dan akhirnya terbukalah sebuah liang kecil. Han Xiong Kie mundur tiga langkah ke belakang, hawa murninya dihimpun menjadi satu dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan sesosok mahluk aneh berbulu perlahan-lahan muncul dari lubang tadi dan meloncat keluar. Han Xiong Kie semakin terperanjat, telapak tangannya diayun ke muka melepaskan pukulan maut. Hei, bocah jangan pukul aku mahluk aneh itu berseru dengan lantang. Han Xiong Kie menarik serangannya dan mundur ke belakang ternyata mahluk berbulu itu adalah kepala manusia, dia adalah seorang manusia cebol yang gemuk dan bentuk badannya persis seperti belingot, rambutnya telah beruban semua orang itu tak lain adalah T.E. Eng Sian, dewa berjalan dalam tanah, yang pernah merampas pusaka hut Jiupo Pip miliknya tempoh hari. Kemunculan T.E. Eng Sian dalam keadaan semacam ini jauh diluar dugaan Han Xiong Kie, ia tahu tenaga dalam yang dimiliki kakek itu sangat lihai dan tindak tanduknya sangat misterius. Dengan suara yang dingin bagaikan es, si anak muda itu segera menegur keras, bukankah engkau adalah T.E. Eng Sian? Dengan tubuh yang gemuk dan gerakan yang lamban T.E. Eng Sian bergerak maju dua langkah ke depan, lalu sambil tertawa cekikikan sahutnya, hii 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 bocah bagus sama daya ingatanmu, betul. Lohu adalah T.E. Eng Sian, dewa berjalan dalam tanah bagaimana caramu bisa muncul dari balik penjara bawah tanah lo? Oh masa engkau belum tahu? Menggali tanah berjalan dalam bumi toh merupakan ilmu kepandaianku. Kalau cuma berbuat begitu saja tak bisa, apa gunanya aku diberi julukan sebagai T.E. Eng Sian? Jawaban ini membuat Han Song Kie agak tertegun selang sesaat kemudian ia baru bertanya, apa maksud dan tujuanmu datang kemari tentu saja mencari kau si bocah cilik untuk diajak berbicara o-o-oh. Jadi engkau mendapat perintah dari Hotong Tian untuk menjadi utusan hee 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 jangan menghina ah, aku T.E. Eng Sian meski cebol orangnya tapi masih punya harga diri, tak sedih aku diperintah orang lantas apa hubunganmu dengan Hotong Tian anjing geladak tua itu hubungan kami. Hihihi tidak lebih cuma sebagai pemilik barang serta pencuri mendengar jawaban tersebut, paras muka Han Song Kie berubah jadi serius, tegurnya, aku tidak mempunyai kegembiraan untuk bergurau dengan kau, alangkah baiknya jika engkau bersedia untuk menerangkan duduk perkara yang seboarnya. Sambil tetap cengar-cengir seperti monyet, jawab T.E. Eng Sian dengan kalem. Siapa toh yang bergurau dengan kau, memangnya kau tidak tahu kalau dalam gudang bawah tanah Hotong Tian tersimpan beratus-ratus guci arak wangi yang sudah berusia ratusan tahun. Hee 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 masakah aku keliru kalau mengatakan demikian padamu Oh jadi kedatanganmu ke sini adalah khusus untuk mencuri arak wanginya tanya Han Song Kie kemudian setelah tertegun beberapa saat. Nah, itu baru cocok. Memang begitulah kenyataannya bagaimana caramu memasuki perkampungan ini, dan bagaimana pula caramu jalan ke sana kemari dengan leluasannya di lorong penjara bawah tanah untuk meneguk beberapa guci arak wangi itu. Aku telah membuang waktu selama berbulan-bulan lamanya, dari luar perkampungan aku telah menggali sebuah lorong rahasia yang langsung berhubungan dengan gudang arak itu. Termangu-mangu Han Song Kie setelah mendengar ucapan tersebut, kejadian ini memang merupakan suatu kejadian yang aneh sekali, untuk mencuri beberapa guci arak wangi, ternyata orang itu bersedia bekerja selama berbulan-bulan lamanya setelah tertegun sesaat dia pun bertanya lagi, engkau toh tahu bahwa perkampungan Ohan San Cheng penuh dengan anjing-anjing laksasa? Masa dengan daya pencuman anjing-anjing itu, jejakmu tidak sampai ketahuan? Kalau ingin jadi pencuri yang ulung maka pengetahuan sebagai pencuri musti luas, tentu saja aku pun tahu akan lihainya daya pencuman anjing-anjing itu, maka sengaja kugosokkan serbuk antibau di sekujur badanku, setelah begitu maka sekalipun anjing dari langit juga tak akan dapat mencium bawaku. Jadi kalau begitu, engkau bisa keluar masuk perkampungan ini dengan leluasa itu sih tidak meskipun aku punya serbuk anti bau, tapi aku tidak punya serbuk anti anjing Kalau sampai terkepung anjing-anjing buas itu, bisa jadi mayatku akan habis disikat mereka, tentu saja kedatanganku kemari juga menempuh bahaya Kenapa engkau datang kesini dengan menempuh bahaya tentu saja karena engkau si bocah muda Lantaran aku seruhan syong kia dengan wajah tercengang Memang begitulah kenyataannya boleh aku tahu apa sebabnya engkau datang kemari-mari duduklah dulu dan biarlah aku bercerita dari awal sampai akhir Sekarang aku tak ada waktu seruhan syong kia dengan gelisah, apakah engkau bersedia memberi petunjuk kepada aku bagaimana caranya keluar dari penjara ruang baja ini engkau ingin buru-buru menolong bocah perempuan itu? Tanya T.E. Eng Sian sambil melototkan matanya yang aneh Dari mana engkau bisa tahu hon syong kia balik bertanya dengan hati terperanjat Jangan gelisah dulu, aku kebetulan dapat mencuri dengar kejadian ini dari bawah tanah Sebab tanah di bawah tempat tinggal hotong tian telah kubongkar Maka semua pembicaraan di atas kedengaran jelas di bawah Sekarang makhluk tua itu sedang merawat lukanya Untuk sesaat dia tak mampu mengapa-apakan bocah perempuan itu lagi loh Kok aneh? Masa hotong tian sedang merawat lukanya tanya han syong kia keheranan Bab 59 Masa membohongi kau lantas dia luka di tangan siapa-siapa lagi? Tentu saja di tangan bocah perempuan itu Tidak mungkin, bukankah jalan darahnya sudah tertotok, dia sama sekali tak bisa bergerak Hei bocah, pernahkah dengar tentang ilmu membebaskan jalan darah dengan hawa murni? Bocah perempuan itu sudah kembali melepaskan diri dari pengaruh totokan Dan suatu serangan kilatnya berhasil pula melukai hotong tian Sekarang gadis itu ada di mana dia masih terkurung dalam ruangan baja sebelah ruangan ini Betapa girangnya han syong kia setelah mendengar perkata ao itu Ia cepat bergerak maju sambil berseru titik Aku akan segera menolongnya untuk lolos dari kurungan Menolong? Bagaimana caramu untuk menolong dirinya? Han syong kia tertegun, benar juga bagaimana caranya dia untuk menolong gadis itu Kalau dia sendiri pun pada hakikatnya masih terkurung Lama sekali ia termenung kemudian baru ujarnya Aku mohon sedila kiranya engkau memberi petunjuk Tak ada jalan lain, lorong rahasia ini hanya menghubungkan satu tempat belaka Kecuali kalau engkau bisa membongkar pintu baja itu untuk menerobos keluar Waaah titik lalu bagaimana ini titik jangan gelisah Hibur T.E. Eng Sian, dengar dulu perkataan lohu ini Apalagi yang hendak kau katakan apakah engkau masih menaruh perasaan tak senang Kepadaku lantaran peristiwa perebutan harta karun tempo Dulu aaaah persoalan itu tidak penting Tak pernah aku pikirkan di dalam hati baiklah Becah Sejak peristiwa itu, aku pun dapat mengetahui akan asal-usul perguruanmu Menurut berita yang tersiar katanya engkau telah memikul budi dan dendam dari Motiong Cimo Atas kawanan jago persilatan Untuk peristiwa itu aku merasa sangat kagum Maka setelah tanpa sengaja ku ketahui kalau engkau sudah mendapat kesulitan Aku datang kemari untuk mencari kau Bagaimana kalau kita mengikat tali persahabat Senhon Siong Kie termenung Dan berpikir beberapa sit lamanya Kemudian dia pun mengangguk Baiklah, kalau memang sudah ada ikatan persahabatan Maka akanku sebut dirimu sebagai Lote Dan engkau sebut aku sebagai Toako Setuju bukan dengan sebutan ini Sia Ote Turut perintah Haaaah, haaaah, haaaah Kalau memang begitu hayolah kita berangkat sekarang juga Begitulah, dengan T.E. Eng Sian berjalan di depan Han Siong Kie berjalan di belakang mereka Melewati sebuah lorong yang sangat panjang Ketika hampir mendekati ruang tamu dan tiga kaki di mulut penjara bawah tanah Mereka mendekati dinding yang berada di sebelah kanan Ketika sebuah papan batu sebesar dua depa digeser ke samping Maka muncullah sebuah gua yang bisa dilewati oleh tubuh seorang manusia Lote, kata T.E. Eng Sian kemudian Inilah jalan bawah tanah yang telah loko gali selama ini Asal batu itu digeser kembali pada tempat semula Maka sekalipun ada dewa yang lewat di sini juga tak akan melihatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!